Sebelum mendengarkan rinunan firman Tuhan, minta tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Shalom saudaraku yang dikasih dalam kehidupan dimanapun ibu berada. Saya percaya bapak ibu, saudara-saudara dalam kejadian saya suka cita. Pada malam hari ini, saya ingin meng-share dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanis 11, ayat yang pertama, ayat yang ke-16. Di sini kita akan melihat suatu perikut tentang Lazarus dibangkitkan. Saya akan langsung saja mengambil suatu tema, yaitu lantai belakang yang kita akan belajar hari ini. Tema yang saya bawa adalah pelajar percaya. Kenapa kita perlu belajar percaya? Terkadang dalam situasi kehidupan kita sehari-hari, ada banyak orang yang ketika menghadapi kesulitan, menghadapi problem, menghadapi tantangan, menghadapi sakit-penyakit yang begitu menyakitkan, bahkan bisa saja sampai mengakhiri hidup mereka. Maukah mereka mempertahankan iman mereka? Maukah tetap mereka percaya kepada Tuhan? Di sini kita melihat keluarga daripada Lazarus, Maria dan Martha. Ketika mereka menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus yang dikasihinya itu sedang sakit. Lalu apa respon daripada Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-3 dan ke-4, dikatakan, Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan alam. Sebab oleh penyakit itu anak alam akan dimuliakan. Saudara-saudaraku yang dikasih, dalam kehidupan kita, tantangan apapun yang kita hadapi, Tuhan ingin mau menyatakan kemuliaannya lewat setiap proses hidup kita. Jadi poin yang pertama adalah Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat setiap penderitaan dan problem yang kita hadapi. Setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan semata-mata karena dosa. Tetapi ada sesuatu dibalik daripada itu Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Dan peristiwa yang dialami oleh Lazarus adalah dia adalah seorang yang sangat dikasihi Yesus. Tetapi dia harus mengalami hal ini. Kenapa? Selain karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan juga ingin menyatakan kuasanya lewat orang yang dikasihi. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak-Ibu pasti mengalami hal yang mirip, bahkan yang dialami yang lebih berat daripada itu. Tetapi yakinlah bahwa setiap proses yang Bapak-Ibu hadapi, percayalah Tuhan punya rencana atas kehidupan Bapak-Ibu, saudara-saudara di mana pemuda berada. Olehnya itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah belajar. sebab setiap proses yang kita hadapi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya secara nyata. Lalu poin yang kedua, Tuhan sengaja untuk menunda jawabannya dalam hidup kita. Terkadang setiap kehidupan kita, bahkan setiap orang-orang percaya, kadang-kadang menginginkan suatu jawabannya secara cepat, secara instansi. Tetapi mau tahukah bahwa setiap kita menghadapi hal yang demikian, kita seolah-olah bahwa itu hal yang biasa saja. Olehnya itu, Tuhan ingin menunda suatu jawaban dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya dia melihat seberapa kualitas hidup kita, seberapa perjuangan hidup kita untuk tetap bertahan di dalam iman kita, bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Maka itu, marilah kita pulang bersyukur dalam menghadapi setiap masalah, sakit-penyakit, karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jangan pernah menyerah, untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, akan mendawasakan iman.